Sharing ke-31 dengan tema sekali selamat, tetap selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, salam, salam damai sejahtera. Ada yang berkata demikian, sehingga banyak orang Kristen yang punya pengertian, dia bisa hidup di dalam dosa semaunya setelah dia selamat. Pikirnya kan sudah ditebus. Mari bahagikan ke Kristen yang benar itu sebagai berikut. Kesatu, Matius 5, 17. Kita orang Kristen selamat karena hukuman kita telah digantikan, dijalani oleh Pak Yesus yang tidak berdosa di kayu salib, bukan karena diampuni oleh beliau. Kedua, Matius 5, 20. Setelah selamat, kita harus hidup mengacu pada hukum Taurat versi Tuhan Yesus. Yang tertulis di Matius 5, ayat 21 sampai 48. Ada enam topik di situ. Yang telah kita bahas di video ke-28. Jika kita tidak menaatinya, kita akan batal selamat. Sampai di sini jelas bahwa keselamatan kita tidak sekali selamat, tetap selamat. Tidak. Berisiko batal. Bagi yang masih belum pernah mendengarnya, mendengar video bahasan ini, silakan masuk ke Youtube, ketik A. Keong, sharing tulus ke Kristenan tanpa spasi, kemudian spasi, ke keres datar 28. Selamat mempelajarinya. Ketiga, jika kita terpleset, menuruti enam aturan hidup Kristen ini, kita bisa datang kembali kepada Imam Besar kita, Yesus Kristus yang sekarang sudah tinggal di sorga. Ibrani 4, ayat 15. Sebab Imam Besar yang kita punya, bukanlah yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Artinya, Imam Besar yang kita punya, adalah Imam Besar yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Arti kelemahan adalah, kita telah berjuang melawan dosa. Sampai mencucur ke darah. Ibrani 12, ayat 4. Namun, kita kalah melawan nafsu daging kita. Lanjut, ayat tadi. Sebaliknya, Imam Besar yang kita punya itu, adalah sama dengan kita. Imam Besar Yesus telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sehingga, beliau bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kita mengaku, menyesal, telah cepat mengalah. Terhadap keinginan daging. Memohon digantikan hukuman kita. Bukan mohon diampuni. Sebab beliau, Maha Kudus, tidak bisa mengampuni dosa. Upah dosa adalah maut. Keempat, Ibrani 10, 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, biar aku lakukan saja. Nanti gampang, minta ampun lagi. Itu artinya sengaja. Maka tidak ada lagi korban, untuk menghapus dosa itu. Ayat 27, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan. Akan penghakiman dan api yang dasyat yang akan menghanguskan kita. Kalau Mbah takut sekali ya. Mari Mbah ajak, jangan coba-coba berbuat dosa dengan sengaja, dengan niat, apalagi berencana. Alah kita adalah alah yang menghanguskan, yang matanya tembus, ke dalam dunia orang mati. Bahkan tempat kebinasaan tidak ada tutupnya, di hadapan beliau. Mbah ringkaskan, bahasan kita, paham sekali selamat, sama sekali salah. Tidak ada ayat yang mendukungnya. Hidup Kristen yang benar adalah, kesatu, kita selamat, karena hukuman kita digantikan oleh Pak Yusuf. Digantikan. Kedua, kita harus hidup dengan enam acuan hidup setelah selamat, yaitu di Matis 20 sampai 48. Ketiga, jika kita terpleset berbuat dosa, kita bisa datang kepada Imam Besar Yesus Kristus yang sekarang tinggal di sorga. Keempat, janganlah kita coba-coba berbuat dosa dengan sengaja, dengan niat, karena korban Yesus Kristus tidak bisa menghapus, dosa itu, Ibrani 10.26. Sampai di sini dulu, Mbah mohon, undur diri, Mbah pohonkan, berkat rohani, just money, serta ekonomi berkecukupan, turunlah dari sorga, bagi para penonton video ini, beserta dengan keluarganya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika perkenan, tekanlah subscribe. Jika suka, tekanlah tombol like, atau jempol yang ke atas. jika ingin menolong teman-teman, serta saudara-saudara kita, maka bagikanlah video ini kepada mereka, supaya mereka tahu, hidup Kristen yang benar itu seperti apa. Jika sempat, berkomentarlah. Berkomentar yang dasyat. Koreksi atau apresiasi kepada Mbah. Mbah, ucap terima kasih. Sampai jumpa besok. Insya Allah, 3 sampai 5 menit saja. Shalom. Sampai jumpa.